Selamat pagi teman-teman Balik lagi di channel youtube saya Jalan-jalan sehat Channel teman-teman bisa melihat Motor-motor original ya Baik Tiger, Tiger Evo Ataupun Mega Pro juga nanti bakalan ada disini Dan motor-motor Sport kayak R15 CBR Juga pasti bakalan ada Ataupun motor-motor Sepangga kayak Vixen, CB Itu selalu ada disini Jadi disini itu mempersembahkan Unit-unit yang gak cuma standar Original Tetapi yang low KM Ban yang pasti masih tembus semua Jadi disini mengoleksi unit-unit Yang low kilometer Jadi kalau teman-teman Melihat unit-unit di showroom Ataupun di jualan-jualan Yang lain itu kan gak pasti Low KM ya, tapi kalau disini Yang saya bikin video Ataupun review-review itu ya Pasti itu low KM Standar pabrik dan super Istimewa, bahkan saya kan Mendekati baru Itulah Prinsip saya Atau kriteria saya Ngecari motor yang Semua kayak gitu Oke untuk CBR Yang kemarin saya review Yang kilometernya Berapa ya? 2000 ya? Disini nih Alhamdulillah Sudah dibeli Sama masnya dari kota Pekalongan Dia juga salah satu subscriber Atau viewers Pemantau dari youtube Jalan-jalan sehat ini ya Dan tau gak? Untuk new fiction sendiri ya Ini Ini motor Tahun 2014 nih Ini alhamdulillah Sudah di DP Sudah masuk Tanda jadi 500 ribu Sama masnya Dari kota Bumiayu Ini masnya juga Salah satu subscriber Sudah percaya penuh Sama saya teman-teman Ini saya nunggu Minta transfer penuh Nanti saya kirim Dan masnya Minta kirim Sampai depan rumah Jadi buat yang masih Readi Sementara R15 Baru masuk kemarin ya Ini Ini juga Loka M Kilometernya 2000 Dan aku nih Lagi angetin Si Honda Tigernya Yang kilometer 16 ribu Ini tinggal satu-satunya Honda Tigernya Masih Readi Atau masih tersedia Terus terang Ini masih aku tahan Untuk harga Dan untuk Apa ya Biar Bertahan disini dulu Teman-teman Karena selain Unitnya bagus ya Aku belum ada pandangan Buat ngegantiin ini Sebenernya ini sudah Ditawar Hampir mendekati deal banget Tapi saya masih Tahan dulu Karena ini Suka banget Unitnya teman-teman Aku suka banget Beneran Karena Lake newnya Diri merahnya itu Masih jering banget Warna merahnya masih Bener-bener tua Least tripping Gak ada cacatnya Sama sekali Banyak tembus Dan untuk setang-setang Setir Hand grip Semuanya masih Grease banget Nah ini kita Nyalain speedonya Nah tuh Kilometer 16 ribu ya Ini cover-cover Kontak Untuk list-list Dari speedo Ini mulus banget Bahkan sampai list Setang setir Hand gripnya Holdenya Utuh banget Ini masih Aku stasionerkan Spring banget Jadi aku Tahan dulu Sementara ya Karena terus Terang Susah banget Teman-teman Teman-teman bisa Ngelihat sendiri Di marketplace ya Teman-teman bisa Ketik disitu Di grevo Yang standaran Utuh Bawaan pabrik Sampai jelusetang Sampai sepion Sampai Handle rem Kopling center Mulusnya Ini asli Segel semua ya Ini jadi Gak ada restorasi Sama sekali Ini kaleng Bahkan Sampai tanggi aja Gak ada sedikit Repes atau tambalan Masih utuh Saya jamin Jadi buat Mesin Buat fisik Ini nomor satu Banget Kualitas Spring banget Turun kan cuknya Biar gak Itu Ini untuk stasioner Sembunya kayak gini nih Halus Halus banget Cering-cering Jadi Yang kualitas Bener-bener Standar Pabrik itu Jarang banget Ada Kalaupun ada Pasti Harganya 25 juta Ke atas Teman-teman bisa Ngeliat Kelihatan Kalau ngeliat Di marketplace Atau facebook Kelihatannya Itu bagus Standaran Tapi boleh Teman-teman Lihat Langsung Cross check Bener-bener Kayak gitu Atau enggak Tapi kalau disini Saya bisa jamin Teman-teman Teman-teman Gak usah ngeliat Barang Saya kirim Sampai alamat rumah Bakalan sesuai Dengan review video Karena Untuk dagangan Secara video Dan facebook Ataupun Foto Kalau di facebook Kan cuma ada Foto Itu beda Teman-teman Kalau disini Itu kan Saya ngiklankan Review nya secara detail Terus 12 juta Karena Kondisinya berbobot Km 8000 Km 8000 Km 8000 8000 Km Itu jarang Banget Untuk fiction Rata-rata Wujudnya Itu sudah Ya Karena ini Pemakaian Standar Pemakaian Beberapa Kaum Ataupun Pemakaian Anak-anak Muda Tua Tua Juga Suka Jadi Rata-rata Sudah Km Itu Di atas 30an Ribu Jadi Untuk 8000 Itu Jarang Banget Oke Kita Melihat Yang R15 Ini Sekon Serasa Baru Kilometer 2000 Aku Enggak Ngecari Motor Motor Yang Cuma Standar Teman-teman Tapi Ngecarinya Yang Bener-bener Low Km Enggak Pernah Dipakai Itu Target Saya Dan Kriteria Saya Ini Sekon Serasa Baru Harganya Sampai 40 Juta Barunya Ini Saya Jual Cuma 23 Juta Kalau Ini Disorum Pasti 25 Ke Atas Karena Selain Pasarannya Mahal Km Masih Sedikit Masih 2000 Oke Kita Matikan Yang Taker Kita Stasioner Yang R15 Halus Banget Halus Nyes Banget Sudah Dilengkapi Lampu Segitiga Stop Engine Tampilan Grace Banget Seperti Motor Baru Jadi Kayak Gini Kriteria Target Saya Kayak Gini Ya Aku Ditawarin Beberapa Motor Sport Tapi Kalau Kita Lihat Kilometer Di Atas Berapa Di Atas Sepuluhan Ribu Itu Yang Pasti Tidak Aku Beli Soalnya Selain Aku Mempertahankan Kualitas Yang Low Km Standaran Sekon Seperti Baru Aku Juga Buat Mempersembahkan Konten Konten Youtube Jadi Disini Tadinya Saya Bikinin Konten Itu Cuma Tiger Atau Megapro Saya Pikir Semuanya Gabung Disini Baik Penggemar Scorpio Z Baik Penggemar Motorsport Kayak R15 Ninja Kemarin Juga Aku Dapat Ninja Terus Cpr Cp Fiction Itu Nanti Bakalan Kumpul Semua Disini Jadi Kita Barang Ayo Dukung Konten Konten Yang Berbau Positif Ya Semua Standar Semua Bawaan Pabrik Nanti Bakalan Aku Persembahkan Semua Ada Disini Ayo Kita Dukung Barang Yang Belum Subscribe Dibantu Subscribe Nanti Bakalan Ada Honda Tiger Lagi Bakalan Ada Mega Pro Lagi Pokoknya Semuanya Ada Disini Jadi Buat Teman Teman Yang Lagi Nampung Yang Lagi Ngecari Honda Tiger Ataupun Mega Pro Buat Cpr Atau R15 Ditunggu Saja Nanti Bakalan Saya Review Kalau Dapat Jadi Yang Teman Teman Lagi Nunggu Sabar Dulu Pasti Bakalan Ada Oke Mungkin Sekian Untuk Pagi View Mumpung Lagi Libur Mumpung Lagi Slow Kemarin Malah Tinggal Satu Untuk Tiger Sendirian Belum Ada Cpr Belum Ada R15 Kemarin Dateng Cpr Satu Hari Sold Ini Dapat Lagi R15 Ya Kayak Gini Yang Namanya Jualan Sambil Konten Santai Oke Terima Kasih Selamat Pagi Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak